Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Paranfaitul Anwar akan menganalisis musik kontemporer yang dibuat karyanya oleh Hari Rosli Jadi Hari Rosli itu adalah salah satu dia membuat musik kontemporer yang sangat asik, sangat bagus Karena menurut saya Hari Rosli adalah salah satu orang yang bagus di analisi saya di musik kontemporer ini Jadi sebelum kita bahas ke biografinya beliau tersebut Marilah dengarkan apa itu musik kontemporer yang kita akan bahas disini Jadi musik kontemporer itu adalah jenis musik yang biasanya dimainkan tanpa menggunakan alat musik aslinya Namun tetapi alunan musik yang dihasilkan tidak kalah bagusnya dengan alat musik aslinya Musik kontemporer pertama kali muncul pada abad ke-19 Kemunculan berolah dari suatu gerakan seni lukis Seni lukis imperialis kelompok yang membentuk gerakan tersebut Adalah sekelompok lukis dari Perancis Yaitu Degas, Monet, Renoir dan beberapa lagi yang lainnya Nah musik kontemporer juga lazim disebut Disebut Apa ini ya guys Bentar guys Juga lazim disebut neo musik atau musik terbaru Nah jadi ada juga nih unsur-unsur dari musik kontemporer ada unsur-unsur warna, nada, ada harmoni, ada ritme, ada melodi Jadi si musik kontemporer ini sebenarnya banyak banget tanpa harus kita pakai piano, pakai biola, atau pakai gitar Jadi sebenarnya macam-macam Jadi gak harus kayak suaranya tuh kayak seperti kita main piano pada dasarnya Yang tidak harus bisa saja yang tadi cuma di ting-ting-ting doang Kita bisa di jreng gitu loh guys Nah jadi Siapakah sosok Harry Rosli itu sebagai karya yang membuat karya kontemporer Jadi kita akan bahas tentang Harry Rosli dulu nih guys Jadi yang memiliki nama lengkap Jauhir Zahar Syah Fahruddin Rosli Lahirnya di Bandung 10 September 1951 1951 Jakarta 11 Desember 2004 Adalah tokoh yang dikenal melahirkan budaya musik kontemporer yang berbeda komunikatif Dan konsisten memancarkan kritik sosial Harry Rosli bukanlah musisi biasa Nah itu tuh Itu yang luar biasa Bukan musisi biasa yang bukan sekedar kayak nyanyi atau gimana Itu dia orang yang membuat musik kontemporer itu yang gak kalah sama karya-karya yang lain-lainnya gitu Kehidupan yang sesungguhnya baginya adalah seni musik Kehidupan adalah kegiatan musik Alat yang digunakan untuk musik kontemporernya yakni perkusi, band, rekaman musik, dan lain-lain Beliau mampu secara kreatif melahirkan dan menyajikan kesenian tersebut Wow Nah jadi sebelum itu Saya akan ngasih tau Cuplikan video Yang dibuat oleh Harry Rosli Jadi ini dia cuplikannya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton